Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pada sahabat asyolo force dan itin religious dimanapun kalian berada Jumpa kembali di channel think think tv Selamat pagi dan selamat beraktifitas ya Menemani aktivitas kalian tentunya think think tv akan menyuguhkan kabar-kabar menarik terupdate seputar ayu think think Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya ya Dengan cara me like subscribe dan komen Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya Baiklah para sahabat ada kabar terpanas ya di pagi ini Kemarin mom Aiting mengunggah postingannya beserta keluarganya di hari ulang tahunnya Yakni kedatangan tamu istimewa ya menurut mom Aiting Disini mom Aiting mengunggah ya foto Adit Jai Yang datang ke ulang tahun Umi Kulsum Dan disini banyak para fans yang kecewa ya Dengan postingan daripada Umi Kulsum tersebut Karena ia memperjelas bahwa hubungan ayu think think dengan Adit Jai Sungguh disini para fans sangat kecewa dengan mom Aiting ya Karena mom Aiting selalu membuat sensasi Dan dari kabar miring tentang ayu think think digosipkan dengan siapa-siapa Dan laki-laki manapun kita sebagai fans daripada Asia tetap mendukung ayu dan syahir ya Bahkan ada salah satu sahabat ayu think think yakni koko kriuk sampai angkat bicara dan menuliskan caption ya di laman instagram pribadinya Yakni jangan patah semangat terhadap apapun yang belum tentu kebenarannya Harapan itu harus dipopuk hasil itu urusan belakangan Kalaupun tidak sesuai ekspetasi paling tidak kita akan karena telah mencoba Bukan mundur karena kecewa itu adalah caption yang ditulis oleh koko kriuk Yang memberikan suatu motivasi kepada kita dan khususnya ayu think think ya Disini banyak para sahabat yang berkomentar Yakni ada Siti Khadijah 8889 Wah masih ada harapan nih kalau gitu Tadinya udah mau mundur teratur ku lepas walau belum mau ikhlas Dan ada juga Nene Rehan 64 Benar itu apa yang dikatakan koko Maju terus jangan patah semangat Berdoa yang terbaik untuk Asia Semoga segera dihalalkan Itu adalah beberapa komentar ya Daripada sahabat yang tentu mendukung dan mensupport ya Para fans daripada Asia Jangan oleng ya Dengan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya Dan mungkin saja mom I think disini hanya Mengunggah kebersamaan Adit Jai bersama keluarganya Karena sebatas ia teman biasa ya Dan mungkin ucapan selamat kepada mom I think Karena mom I think disini tengah berulang tahun dan Adit Jai pun datang Untuk memberikan selamat kepada Umi ya Jadi kepada para fans Asia Kita jangan oleng dan kita harus tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hubungan antara Ayu Ting Ting dan Syahir Sih dilanggengkan Dan semoga Abang Tampan segera datang ke Indonesia dan segera dihalalkan ya Amin amin ya rabbal alamin Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV Sekali lagi jangan lupa di like subscribe dan komen Sekian terima kasih Wassalam